Foto dan videonya dicatut untuk iklan obat pelangsing, Meli Guslau beri peringatan keras, kabar kurang menyenangkan datang dari Meli Guslau. Beberapa potret dirinya dalam bentuk foto atau video, beberapa produk obat pelangsing untuk kebutuhan promosi, berdasarkan data dan fakta yang kami peroleh dari klien kami, ternyata banyak iklan obat pelangsing yang menggunakan video dan foto. Dari klien kami melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook dan TikTok yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari klien kami, ujar kuasa hukum Meli Guslau. Ina Rahman dalam unggahan terbaru di Instagram, Ina Rahman menegaskan, Meli Guslau tidak pernah terikat kontrak kerjasama dengan produk pelangsing manapun sampai saat ini. Klien kami tidak pernah ada kerjasama dengan pihak manapun terkait iklan obat pelangsing atau sejenisnya, kata Ina Rahman. Lewat Ina Rahman, Meli Guslau mengirim somasi bagi para pemilik produk pelangsing untuk menghentikan kegiatan promosi yang memanfaatkan potret dirinya tanpa izin. Kami selaku kuasa hukum memperingatkan pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk segera menghentikan perbuatan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut, kata Ina. Meli Guslau dalam somasinya juga meminta para pemilik produk pelangsing yang memakai potret dirinya tanpa izin untuk meminta maaf secara langsung serta mengakui kesalahan di depan publik. Kami minta pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut segera menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami dan membuat pernyataan terbuka melalui media sosial.